Intro Cerita Myung Palo Karalae merupakan salah satu episode dari epos Ila Galigo Suatu karya sastra yang bersifat mitologis Tetapi pada hakikatnya mengandung nilai-nilai positif Di masa dahulu, kisah ini akan dibacakan pada setiap upacara-upacara adat masyarakat Pugis Terutama upacara yang berkaitan dengan pertanian Sementara itu, tradisi membaca naskah ini biasanya disebut Mas Surat Ada beberapa upacara yang mengiringi pembacaan teks Myung Palo Karala ini Antara lain, upacara Mapa Lili, upacara Madoja Bini, dan upacara Mapa Dendang Sebetulnya, ada beberapa versi cerita Myung Palo Karalae yang berbeda Di berbagai daerah di Sulawesi Selatan Biasanya perbedaan itu berupa nama tempat yang disebutkan dalam cerita Myung Palo Karalae Untuk tulisan ini akan menceritakan kisah Myung Palo Karalae yang ada di Kabupaten Baru Meskipun cerita Myung Palo Karalae di berbagai daerah sedikit berbeda Tapi yang pasti, alur ceritanya sama Yaitu kisah seekor kucing belang loreng merah yang dijuluki Myung Palo Karalae Setia menemani Sang Hyang Seri Sang Hyang Seri atau Dewi Padi yang menjelma sebagai tanaman padi Berikut ini, kisah Myung Palo Karalae dalam bahasa Bugis dan bahasa Indonesia Angka sewa waktu itu, dikna naipakaraja saya ngasari Ri Pak Banuai, ri Tanah Luwuk Dikna petudang riun rong marajai Dikna gagah Pak Banuai turui pamatoa Apa maliangai, naan reni bala wariwaniye Napi tok manuk riulang kesoy Main Palo ia pakarajai Sang Hyang Seri isesak Pak Banuai Gangkana, mensinyawa Sang Hyang Seri Najopalau mabila salai on rongiro Sibawa Myung Palo karalai Risomperana, Sang Hyang Seri masih bawa letuk rian rekan Nampari maywana Palau tau risopeng Langka meh, betuk rikasi, lisu nape letuk riberu Lalang naulai, mapamula in rekan letuk disu Runtu susah na pahalang Nasabak Pak Gaukeng rupa tau Ia de na minasai myung na sesat terpaja Sang Hyang Seri dikna na itaro ri rakyangye Napada malupu manani na yato padaka Pela ia mataroik so Nampa ceket temaka maka ceket riwennie Padahalau salai on rongiro Riwetu matamak ni ri daerah baru Naruntuk ni sedia sewa nadik dengka naruntui Sang Hyang Seri masih bawa hidupai madejeng Ipaka raja nape ipasau dodong ri rakange Pak Banuai, mapes samana mua ia adelek Mamuarei, sang Hyang Seri menyama monroh riun rongiro Riwetu ero, sang Hyang Seri temaka dodona Namah susah ta papanadina nasabak Mangerangi alengena naruntukto na sifak pabanua Ia madupa rupange Napikiri kini salai lino Mailok mainrek rilangi siruntuk duai pajajianna Ia ingkai ributin langi Sang Hyang Seri masih bawa na selini lino joppa rilangi Naikia, wutu na letuk sang Hyang Seri nasibawai Dik naik lorang monroh ri duai pajajianna Monroh ri langi e Nasabak, purai ria taro Barakwa mengginu le mabere Atu wongeng kulinoe Sang Hyang Seri masih bawa le suri linoe ri beru Tanri sedih, pitung ngesoh, pitung peni sang Hyang Seri Ku beru mamulani, mabere nasihat Warikada Na papi mali terutama Ia si kenai masalah atan nengeng Si bawa adek-adek nao ye Memuare na mabere jeng papan wai Papan wai matepuk na reko na terusi papan ngajana Sang Hyang Seri Na tolima de cengi lino Na dek na na menrek langi sang Hyang Seri Terjemahan Ada suatu masa Dimana Sang Hyang Seri atau Dewi Padi Tidak lagi dihormati oleh masyarakat di Tanah Luwu Tidak lagi didudukan di tempat yang agung Tidak ada lagi masyarakat yang meneruti pemali Atau petua orang terdahulu Padi dibiarkan dimakan oleh tikus di malam hari Dan dipatuk ayam di siang harinya Hanya Myung Palo Karalai yang menghormati Sang Hyang Seri Namun justru Ia sering disiksa oleh para penduduk Sang Hyang Seri kemudian merasa kasihan Melihatnya Sehingga ia mengajak Myung Palo Karalai Pergi meninggalkan tempat itu Dalam perantauannya Mereka tiba di Enrekang Kemudian ke Maiwa Selanjutnya ke Sopeng Langkeme Kesik Lisu Hingga sampai ke Baru Dalam rute perjalanannya Yang melewati Enrekang hingga Kelisu Mereka tiada henti di dana penderitaan Di tempat yang mereka singgahi Myung Palo Selalu disiksa oleh orang yang tidak menginginkan keberadaannya Sementara Sang Hyang Seri Tidak lagi disimpan di atas lumbung Mereka juga terus dilanda rasa lapar dan haus Ketika siang Mereka merasakan panas terik matahari Ketika malam Mereka merasakan dingin yang menusuk Itulah yang menyebabkan Mereka selalu meninggalkan setiap tempat yang mereka datangi Ketika memasuki daerah Baru Mereka menemukan hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya Sang Hyang Seri dan Myung Palo karelai disambut dengan baik Diagungkan dan ditempatkan baik-baik di atas loteng Semua masyarakatnya ramah, jujur dan berlaku adil Sehingga Sang Hyang Seri dan Myung Palo karelai Merasa nyaman tinggal di tempat itu Pada waktu itu Sang Hyang Seri merasa sedih dan merasa lega Ketika ia mengingat kembali Kisah perjalanannya yang penuh penderitaan Sekaligus berbagai macam perlakuan orang terhadap dirinya Ia pun berpikir Untuk meninggalkan dunia dan kembali ke langit Untuk bertemu dengan orang tuanya di Boting Langi Sebutan untuk tempat tinggalnya dewa-dewa Di atas langit menurut kepercayaan bogis Sang Hyang Seri dan Myung Palo karelai Kemudian meninggalkan dunia dan naik ke atas langit Namun ketika mereka sampai di Boting Langi Mereka ternyata tidak disinkan untuk tinggal di sana Karena mereka telah ditakdirkan Untuk memberi kehidupan di dunia Sang Hyang Seri dan Myung Palo karelai kemudian kembali ke dunia Tidak terasa sudah tujuh hari tujuh malam Sang Hyang Seri berada di Baru Mulailah ia memberi pesan-pesan Nasihat dan pemali Terutama yang berkaitan dengan tata cara menanam padi Serta adat dalam memperlakukan tanaman padi Sehingga masyarakat hidup dalam kebaikan Masyarakat kemudian percaya Bahwa ketika mereka melaksanakan pesan dari Sang Hyang Seri Maka kehidupan mereka di dunia Akan mendatangkan kebaikan Juga Sang Hyang Seri tidak akan meninggalkan mereka